Sampai pada akhirnya, pada bulan 1590, 3 tahun setelahnya, John akhirnya bisa kembali ke Pulau Ronoake. Tapi, pas John tiba di sana, seluruh koloni yang berjumlah sekitaran 115 orang itu menghilang tanpa jejak. Jadi gini ceritanya, sebelum abad ke-19, terjadi banyak penjajahan dari bangsa Eropa ke pedalaman benua India dan Amerika. Beberapa sumber menyebutkan kalau bangsa Eropa ini pada akhirnya itu menjajah wilayah tertentu. Ada banyak warga sipil dari negara Eropa yang dikirimin ke negara jajahannya atau wilayah jajahannya untuk ngebuat semacam koloni. Mereka dikirim untuk sekiranya ngebentuk koloni dan akhirnya itu hidup berdampingan sama penduduk yang dijajah. Sama halnya kayak waktu Portugal ke Indonesia, terus juga Belanda yang ke Indonesia. Mereka kan kesini sebenarnya kan niatnya ngebentuk koloni. Mereka datang untuk bersatu dengan warga Indonesia, dulunya warga Nusantara yang ujung-ujungnya adalah ngebuat koloni sehingga Indonesia itu lebih ke arah Portugis dan Belanda. Yaitulah tujuan dari kolonisasi. Nah, kali ini ada cerita nih ya, ada satu koloni asal Inggris yang keberadaannya itu menghilang secara misterius. Mereka melakukan ekspedisi ke pulau yang nama pulaunya adalah Pulau Roanoke di benua Amerika. Setelah ditinggal selama 3 tahun, koloni yang ditinggalin di Pulau Roanoke, Ronoake, ini menghilang dari pulau itu tanpa jejak sama sekali. Hilangnya koloni Inggris ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan sampai sekarang oleh para ahli sejarah. Nama gue Ewing dan ini adalah Serba Serbi Misteri, Koloni Roanoke. Sekarang gue bakalan jelasin dulu nih sejarah koloni Roanoke dan juga pulau dan juga bagaimana koloni itu bisa menghilang. Ceritanya, pada tanggal 25 Maret 1584, Sir Walter Ray diberi piagam oleh Ratu Elizabeth I. Piagam ini berisi mandat untuk menjelajahi wilayah di luar Inggris untuk memulai kolonisasi. Sir Walter kemudian membiayai ekspedisi yang dilakukan beberapa kapten laut yang ada di Inggris. Hingga akhirnya, dua orang kapten laut Inggris itu menemukan pulau yang bernama Pulau Roanoke. Pulau Roanoke ini letaknya sekarang berada di sekitaran wilayah Count Idaire, Carolina Utara, Amerika. Nah, pada tahun 1585, Sir Walter mengirimkan tujuh kapal di bawah komando sepupunya yang bernama Sir Richard Grenville untuk membawa sekitaran 600 tentara dan pelaut untuk melakukan ekspedisi penjajahan. Mereka tiba di Outer Banks pada bulan Juni lalu menjelajahi daratan Palmykosalm. Beberapa bulan kemudian, Grenville memindahkan armandanya ke Pulau Hathorax. Dia lalu mengirimkan seorang bernama Sir Rufflane untuk membangun benteng dan pemukiman di Villa Roanoke. Grenville dan armandanya itu gak lama balik lagi ke Inggris, sedangkan 108 orang menetap di Pulau Roanoke di bawah komando Rufflane. Mereka tinggal di sana selama kurang lebih satu tahun. Sampai pada akhir Juni 1586, koloni Sir Rufflane itu meninggalkan Pulau Roanoke karena perselisihan dengan orang-orang secotan. Orang-orang secotan itu bisa dibilang suku asli Pulau Roanoke. Sir Rufflane dan koloninya itu kembali ke Inggris. Dia memberi laporan detail kepada Sir Walter kalau Pulau Roanoke itu mantep lah, cocoklah untuk dijadikan tempat mendirikan koloni. Hingga pada tanggal 8 Mei 1587, Sir Walter itu mengirimkan satu koloni baru nih. Koloni ini berisi 120 orang asal Inggris yang dipimpin sama John White. Mereka tiba di Pulau Roanoke pada bulan Juli 1587. Di awal kedatangan, mereka udah bersih tegang, kayak udah gak seneng nih sama suku Indian, sama suku asli penghuni pulau di sana. Nah, para kolonis, para orang-orang yang ditinggal sama koloni, sama pasukan yang sebelumnya, itu meminta John White untuk kembali ke Inggris untuk mengambil keperluan utama seperti makanan, senjata, dan orang tambahan, orang Inggris buat memperkuat koloni ini. Jaga-jaga kalau ada serangan. Pada 25 Agustus 1587, John White akhirnya kembali lagi nih ke Inggris buat ngumpulin keperluan koloni. Nah, sekitar 115 orang Inggris itu ditinggalkan di Pulau Roanoke. Kurang lebih komposisinya adalah 87 laki-laki, 17 wanita, dan 11 anak. Setelah sampai di Inggris, John White segera menyiapkan keperluan koloni. Sayangnya, pas dia mau balik lagi nih ke Pulau Roanoke, Inggris saat itu, itu lagi siap-siap buat perang sama Spanyol. Jadinya, semua pelayaran yang keluar Inggris yang non-militer itu dihentikan. Jadinya, kurang lebih, John White tuh gak bisa balik lagi ke Pulau Roanoke karena lagi ada perang. Sampai pada akhirnya, pada bulan 1590, 3 tahun setelahnya, John akhirnya bisa kembali nih ke Pulau Roanoke. Tapi, pas John tiba di sana, seluruh koloni yang berjumah sekitaran 115 orang itu menghilang tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah ukiran tulisan. Ukiran ini itu ada di tiang benteng dan ukirannya bertuliskan krosoan. Dan kata kronya itu, itu yang diukir di pohon. Kebetulan, sekitar 81 km dari Pulau Roanoke itu ada satu pulau yang bernama Pulau Krosoan. Nah, Pulau Krosoan ini sekarang namanya adalah Pulau Hateras. John White itu akhirnya mencoba tuh ke Pulau Krosoan dengan berlayar sebanyak dua kali. Tapi, dua-duanya ini itu diterjang sama badai yang sangat dahsyat yang sekiranya tuh ngebuat kapalnya terombang-ambing dan ujung-ujungnya gak bisa. Dan akhirnya, dia tidak punya kesempatan lagi untuk pergi ke Pulau Krosoan. Kayak, aduh udah dua kali gak bisa, ya tiga kali yaudahlah pasrah lah. Akhirnya, John kembali ke Eropa dan pindah ke Irlandia. Nah, dia tuh meninggal di tahun 1593 tanpa tau kemana perginya koloni Inggris yang dia tinggalkan di Pulau Roanoke. Terus juga, apa arti dari Krosoan? Misteri hilangnya koloni Inggris ini, itu belum pernah terpecahkan sampai sekarang. Gak ada jasad atau kuburan atau mayat atau apapun di pulau itu. Jadi bener-bener bersih. Jadi kayak, pas nyampe sana, itu cuman ada bangunan dan sekedar perlengkapan-perlengkapan tapi penduduknya tuh gak ada. Kira-kira kemana tuh? Karena hilangnya koloni Inggris ini sangat misterius, para ahli itu terus melakukan pencarian. Bayangin loh, sampai ada sekitaran 100 orang menghilang tanpa jejak, tanpa ada mayat, tanpa ada... Apa ya? Bukti-bukti gitu kayak menghilang, bener-bener menghilang. Sampai akhirnya ada 3 teori yang paling terkenal dan dibuktikan sama temuan ahli. Teori ahli yang pertama ini menyebutkan kalau 115 orang yang menjadi koloni yang ditinggalkan disitu itu dibunuh sama suku asli disana. Sir Raffline itu bersama koloni nya kan tinggal lebih dulu tuh selama 1 tahun di pulau Ronuaque. Nah, dikisahkan kalau Sir Raffline ini itu sempat membunuh raja dari suku asli yang ada disana. Raja suku yang dibunuh itu bernama Wingina. Hal itu dilakukan sama si Sir Raffline itu dengan alasan keamanan. Jadi kayak Sir Raffline ini mengantisipasi kalau ada-ada pemberotakan, setidaknya kepala sukunya itu udah dihabisin duluan, udah meninggal duluan. Nah, mungkin karena dendam, karena dendam ini, kan otomatis kepala suku dibunuh nih. Nah, si rakyat sukunya ini, anggota sukunya itu dendam sama si koloni sebelumnya dan ujung-ujungnya adalah koloni dibantai juga. Apalagi dari catatan si John White, itu disebutkan kalau dari awal datang, si Sir Raffline dan semua koloni itu susah akur sama suku asli disana. Jadinya pas John White gak balik selama 3 tahun, mungkin itu ada tuh yang namanya pembantaian koloni. Teori yang kedua ini menyebutkan kalau koloni di Inggris itu tinggal dan bergabung dengan suku terdekat. Koloni di Ronowake ini menjalani hubungan baik nih sama suku yang ada di pulau sekitarnya. Kecuali sama sih penghuni asli di pulau Ronowake. Jadi kayak si koloni Inggris itu aman, adem, anyem sama si suku yang di sekitaran, sedangkan sama di pulau yang ditempatin itu gak akur. Nah, ada kemungkinan kalau koloni ini itu malah bergabung sama suku-suku yang ada di sekitaran pulau Ronowake. Pada tahun 1988, Direktur Biro Etnologi setempat menuliskan catatan yang sekiranya berisi diperkirakan ada jejak darah orang putih ditemukan di antara orang-orang asli India, suku Indian, sukunya si pulau Ronowake. Karena beberapa dari mereka punya mata berwarna abu-abu. Kemungkinan besar sebagian koloni Inggris, kebanyakan dari mereka itu termuduh. Kemudian para wanitanya itu ditahan bareng juga sama anak-anaknya dan akhirnya tinggal di sana bareng sama suku Indian. Lalu, pada tahun 2015, arkeolog menemukan beberapa barang dari Eropa di pulau Hateras yang dulunya adalah pulau kerosohan itu. Seperti ada kayak mangkok, gagang pedang, terus besi rapier, papan untuk menulis, dan juga aglet. Nah, semua benda-benda ini itu adalah benda yang dipakai sama orang berkasta tinggi di abad ke-16. Penemuan ini yang menjadi salah satu petunjuk kalau kolonis yang hilang itu malah berpindah ke pulau kerosohan. Tapi ada juga nih catatan yang dari William Strachey kalau di tahun 1607, dia melihat suku pedalaman memaksa orang kulit putih itu ngebuat tembaga. Tapi tetap, ini gak bisa dijadiin bukti yang kuat karena itu hanya sekedar penglihatan saksi mata aja. Gak ada bukti otentik. Lalu teori yang ketiga, ini adalah menyatakan kalau koloni Inggris sebenarnya itu berpindah ke wilayah tengah benua Amerika. Buktinya adalah peta cat air dari karya John White. John White ini kebetulan seorang seniman. Dia bisa menggambarkan peta dari bentuk asli wilayah. Nah, antara tahun 1585 sampai 1593, dia tuh ngebuat peta air yang berjudul La Virgenia Pars. Peta ini itu bahkan sangat akurat kalau dibandingkan sama hasil tangkapan satelit Google Earth. Isi petanya adalah wilayah di sekitaran lepas pulau Ronoake dan sekitarnya. Lalu pada tahun 2012, ada organisasi bernama First Colony Foundation yang meminta British Museum untuk memeriksa lagi peta hasil karya John White. Setelah beberapa eksperimen khusus ditemukan, ada tanda yang kemungkinan itu menunjukkan posisi keberadaan kolonis Ronoake. Tanda ini digambarkan pakai tinta yang khusus, jadi mesti butuh cara tertentu buat melihatnya. Nah, kemungkinan John White gambar pakai tinta itu dengan sengaja supaya keberadaan koloni yang hilang itu, itu sengaja tidak ditemukan oleh publik. Tadi itu adalah beberapa teori dari para ahli ya. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang malah menyebar, ada yang bilang malah pergi ke tengah pulau Amerika. Nah, sekarang ada nih beberapa konspirasi dan juga hal-hal misterius yang menyeramkan dari pulau Ronoake dan juga kata-kata kerosohan. Yang pertama adalah Wabah Zombie Lawrence Tagger, arkeolog asal Harvard, menemukan bukti-bukti kanibalisme di pulau Ronoake. Karena pulau ini emang pernah terjadi kekeringan hebat selama 800 terakhir yang ujung-ujungnya adalah tidak ada makanan selain manusia. Beberapa arkeolog juga menyebutkan kalau di Ronoake itu juga punya semacam wabah yang aneh. Wabah penyakit ini yang membuat penduduk Ronoake itu kelaparan masal. Hingga akhirnya beberapa orang percaya kalau koloni Inggris itu hilang karena dikonsumsi sama suku asli sana. Apalagi tidak ditemukannya jasad atau kuburan masal yang ditemukan sama si John ketika balik lagi ke sana. Jadi bisa dibilang kayak, oke gak ada mayat nih. Berarti mayatnya kemana? Ya bener, bisa jadi dimakan. Lalu yang kedua ada kutukan kata kerotohan. Di awal disebut kalau John itu menemukan kata kerotohan terukir di tiang benteng. Nah, beberapa orang percaya kalau koloni ini tuh sebenarnya itu dikutuk sama kerotohan. Gak tau nih kerotohan tuh apa, tapi ya sama kata. Gue gak tau kata kerotohan. Jadi gini nih, ada cerita menarik mengerikan tentang kata kerotohan ini sebenarnya. Kata ini itu sebenarnya dianggap sakral dan menjadi pertanda buruk. Karena gini, waktu itu pernah ada penulis horror yang bernama Ambrose Bieres yang menulis kata kerotohan di tiang ranjangnya. Gak lama kemudian, dia menghilang secara misterius di Meksiko pada tahun 1913. Terus juga nih ya, kerotohan itu adalah kata terakhir di logbook di buku administrasinya kapal Carol E. Deering yang ditemukan kandas tanpa kru di tahun 1921. Kapal ini itu akhirnya ditemukan sama Cape Hatharas yang letaknya dekat dengan pulau rocoan. Terus juga ada Emilia Earhart menuliskan kata kerotohan di jurnalnya sebelum dia meninggal di tahun 1937. Penyair, penulis, salah satu penulis favorit gue, Edgar Allan Poe, ditemukan di Maryland dalam kondisi mengerikan. Dia menghilang dalam perjalanan ke Pennsylvania, terus dia terus mengulang kata kerotohan. Jadi dia menyebut kata kerotohan gitu, kayak kerotohan, 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 sebelum beberapa detik sebelum dia meninggal dunia. Nah, dari sini, banyak orang yang percaya kalau kata sakral, kerotohan itu, itu identik dengan orang hilang atau kematian yang mendadak. Sama juga nih dengan koloni Inggris yang menghilang tanpa jejak dan satu-satunya petunjuk adalah kerotohan. Mereka semua, mulai dari Edgar Allan Poe tadi sampai ke koloni Inggris, mereka semua disangka kena kutukan dan akhirnya meninggalkan tulisan kerotohan sebelum menghilang. Sampai sekarang, gak ada yang bisa memvalidasi teori mana yang sebenarnya terjadi. Kayak sampai sekarang juga gak tau kerotohan itu apa, terus juga kenapa banyak orang yang menyebutkan kata kerotohan, terus pada akhirnya menghilang, terus menghilangnya juga kemana? Terus juga sejarah kerotohan itu apa? Maksudnya apa itu gak ada yang tau. Menurut lo gimana? Lo tau gak kata kerotohan? Terima kasih gue jepul ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jepul ke bawah kalau menanggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena ada banyak banget nih ya video yang bakalan gue upload minggu ini. Pertama ada Malam Jumat, terus juga ada Serba Serbi Misteri, dan juga podcast horror buat gue takut. Itu bakalan seru banget. Terus juga di social media gue, di Instagram, itu juga ada tuh reels tentang rekomendasi film film horror. Di TikTok juga ada, di Facebook juga ada. Pokoknya Ewing itu ada dimana-mana. Maka juga itu subscribe semua social media gue, linknya ada di deskripsi. Terakhir nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di Serba Serbi Misteri selanjutnya. Goodbye.